Selamat sore setelah sekalian, kita berjumpa lagi dalam kegiatan Pemamak Kitab sore hari ini, Kamis tanggal 5 November 2020. Sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu melalui online ini. Kita berharap, berdoa, PA sore hari ini akan memberikan pelajaran yang penting berguna bagi kehidupan iman kita semua. Dan sebelum kita memulai acara PA ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh mengadakan Pemamak Kitab pada petang hari ini. Sekalipun kami tidak bertatap muka, bertemu secara langsung tetapi melalui online ini. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan yang menolong kami, memimpin kami dari awal sampai akhir, PA ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, guru dan teladan kami. Amin. Nah, sekalian, tema PA kita pada saat ini adalah Saul, Raja yang menolak untuk membungkukan badan. Kita belajar dari pribadi Saul ini, baik dari segi kehidupan yang positif, yang baik, tetapi juga kita mau belajar dari apa yang menjadi kelemahannya, menjadi kekurangannya, dan supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang besar. Nah, sekalian, latar belakang munculnya Saul ini adalah sebagai berikut. Sebelum Saul menjadi Raja di Israel, sebetulnya Israel belum pernah memiliki seorang Raja. Pemerintah Israel tidak seperti bangsa-bangsa lain yang dipimpin oleh seorang Raja. Israel seringkali disebut sebagai negara teokrasi, pemerintahan Allah. Artinya, Allah sendiri yang tertindak sebagai Raja atas Israel. Dan Tuhan memakai Raja Besok. Sekarang ini, Tuhan memakai Nabi dan Hakim untuk memimpin mereka. Nah, setiap wilayah itu dipimpin oleh seorang Hakim, yang tugasnya itu adalah untuk memutuskan perkara-perkara kemasyarakatan, masalah-masalah sipil, juga memimpin perang, dan Hakim juga mendorong untuk dilaksanakannya hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan keseharian. Nah, Samuel dipilih oleh Tuhan menjadi Hakim, dan Tuhan memerintah sebagai Raja. Allah yang adalah Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub, yang telah mengalahkan Mesir, memimpin Israel dulu keluar dari perbudakan Mesir, lalu memimpin sepanjang perjalanan di Padanggurun, dan akhirnya masuk tanah Kanaan. Allah yang memerintah Israel dengan melalui Hakim. Dan kali itu yang menjadi Hakim adalah Samuel. Nah, sama seperti generasi sebelumnya, bangsa Israel ketika di Padanggurun, yang merasa bosan dengan makan mana terus-menerus, maka kali itu Israel juga merasa bosan, dan kepengen menjadi seperti bangsa-bangsa lain, yang diperintah oleh seorang Raja. Mereka tidak lagi mau hidup seperti sekarang ini, diperintah oleh Allah langsung, tetapi melalui seorang Hakim. Nah, alasan yang dikemukakan oleh Israel untuk mendapatkan seorang Raja, itu bisa kita baca di dalam 1 Samuel, fasel yang ke-8, ayat yang pertama, dan seterusnya. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya lagi-lagi menjadi Hakim atas Israel. Nama anak yang sulung ialah Yuel, dan nama anak yang kedua ialah Abiyah, keduanya menjadi Hakim di Perseba. Tetapi, anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. sebab itu berkumpulah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah, dan berkata kepadanya, Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang Raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada bangsa-bangsa lain. Nah, itulah yang disaksikan oleh Alkitab. Dalam satu Samuel, fasa yang kedelapak tadi. Kalau kita perhatikan, ada tiga alasan di sini, mengapa mereka kepingin seorang Raja. Alasan yang pertama adalah, Samuel sudah tua, dan itu berarti sebentar lagi Samuel akan mati, meninggalkan mereka, dan perlu ada gantinya. Tetapi siapa yang akan menggantikan Samuel menjadi Hakim? Sedangkan anak-anaknya tidak hidup seperti Samuel. Dijelaskan tadi bahwa anak-anak Samuel ini mengejar laba, menerima swab, dan juga memutarbalikkan keadaan. Ini mengingatkan kita kepada zaman sebelumnya, yaitu ketika ada seorang imam yang bernama Eli, yang juga tidak bisa mengendalikan anak-anaknya, yaitu Hofri dan Brindahas, dan mereka semua bertumbuh menjadi anak-anak yang tersilat. Nah, baik pengalaman Imam Eli, ataupun pengalaman Samuel ini, ini perlu menjadi perhatian bagi semua orang tua, bagaimana mereka itu mendampingi, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya, agar supaya memiliki kehidupan yang baik. Nah, alasan yang ketiga adalah, mereka ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain, yaitu memiliki seorang raja manusia yang kelihatan, yang tampak. Allah memang menjadi raja mereka, tetapi Allah tidak nampak. Dan ini sebetulnya, sebuah keinginan yang penting untuk diperhatikan kembali, karena mereka itu, dengan permintaan ini, lupa akan jadi diri mereka sebagai umat Allah, yang harus hidup berbeda dengan cara hidup bangsa-bangsa lain. Mereka adalah bangsa teokratis, Allah sendiri yang memimpin mereka sebagai raja. Tetapi sekarang mereka kepengen hidup seperti bangsa-bangsa lain. Nah, mendengar permintaan yang seperti itu, Samuel hatinya sangat kesal. Dia merasa marah, dia merasa ditolak, tidak lagi menjadi hakim atas mereka. Tetapi Tuhan berpikir lain. Tuhan berkata, kabulkanlah saja permintaan mereka itu. Sebab sebetulnya yang mereka tolak itu bukan kamu, Samuel, tetapi aku. Supaya aku, kata Tuhan, tidak lagi menjadi raja atas mereka. Nah, besok, kita akan melihat, bahwa apa yang menurut mereka itu baik, ternyata menimbulkan banyak pasalah. bahkan sekalipun diberikan peringatan-peringatan oleh Tuhan, mereka tetap saja pada permohonan mereka, yaitu ingin seorang raja, supaya mereka bisa hidup seperti bangsa-bangsa lain. sebetulnya Tuhan sudah memperingatkan mereka. Dan apa peringatan Tuhan itu? Kalau kita membaca 1 Samuel 8, ayat 10, dan seterusnya, dalam lanjutan tadi, di sana, Samuel menerangkan bahwa, kalau kamu punya raja, besok, anak laki-lakimu akan diambil untuk menjadi tentara, berjalan di depan kereta perang. Juga, mereka membaca keladang, menuai, juga akan membuat perkakas-perkakas senjata-senjata, dan juga, alat-alat yang lain. Demikian juga dengan anak-anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan mereka juga diambil oleh raja, untuk menjadi juru makanan, menjadi tukang masak di istana, untuk melayani pegawai-pegawai raja. Dan bukan hanya itu, bahkan hasil kebun anggur, telah dan jahitun mereka, akan diambil juga, untuk menghidupi semua pegawai-pegawai raja. Juga gantum, dan semua hasil kebun lain, akan diambil oleh raja. Bahkan, budak-budak mereka, yang laki-laki, dan perempuan juga akan diambil, termasuk juga bahkan ternak-ternak, keledai-keledai, kambing, domba, juga, akan diambil semua, untuk kepentingan raja. Nah, dari ayat-ayat ini, sebetulnya kita telah mendengar, peringatan yang cukup serius. Beberapa kali, dikatakan, akan diambil, akan diambil, diambilnya. Dan itu berarti, bahwa raja yang mereka pilih nanti, itu bukanlah orang yang suka memberi, sang memberi, tetapi pengambil. Dan ini kontras, atau berlawanan, berbeda sekali dengan Tuhan, yang selalu memberi. Tuhan, sebagai raja mereka, selalu memberi, tetapi raja yang nanti mereka pilih, itu akan selalu mengambil. Ini adalah peringatan dari Tuhan, tetapi toh, Israel tetap pada pendidikan mereka. ingin seorang raja, seperti bangsa-bangsa lain. Nah, sekali lagi, ini menunjukkan, bahwa mereka sudah dipengaruhi, oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, dan tidak lagi jelas, hidup sebagai bangsa, milik Tuhan yang khas, yang istimewa, di mana Allah sendiri, yang menjadi rajanya, yang memerintah mereka, yang memberitahu pada mereka, apa yang harus mereka lakukan. Karena rakyat terus menolak, akhirnya datang peringatan, yang teragih dari Tuhan. Bisa kita baca, dalam 1 Samuel 8, ayat yang 18, dikatakan di sana, pada waktu itu, kamu akan berteriak, karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab. kamu. Ini peringatan yang serius. Tetapi sekali lagi, Israel keras kepala, mereka tetap notot, tidak lagi bisa diberitahu, tidak lagi bisa dinasihati. nah sampai di sini jelas, bahwa Israel sedang akan kehilangan keistimewaannya, identitasnya, arah dan pusat perhatiannya, tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada Sang Raja. dan akhirnya memang Tuhan mengabulkan permintaan perikan, dan siapa yang dipilih. Nah, kita akan mulai bertemu dengan sosok Saul ini, sebagaimana yang diceritakan di dalam 1 Samuel 9, ayat yang pertama, dan seterusnya. Akan saya bacakan, ayat-ayat ini, untuk kita semua, 1 Samuel 9, ayat yang pertama. ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Seror, bin Pekorat, dan Afyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini, ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda, yang elok rupanya, tidak ada, seorang pun dari antara orang Israel, yang lebih elok daripadanya, dari bawah ke atas, yang lebih tinggi, daripada setiap orang sebangsanya. Itulah kesaksian Alkitab tentang Saul ini. Nah, dari ayat ini, kita bisa melihat ada beberapa kelebihan, keunggulan sosok Saul ini. Yang pertama, dia itu berasal dari keluarga yang baik, dari suku Benyamin. orang tuanya, nenek moyangnya, juga orang yang berada, orang yang kaya. Kemudian, kelebihan lainnya adalah, juga Saul ini adalah seorang yang muda, dan elok rupanya. Tampan. Juga tinggi perawakannya. orang muda terpikat dengan penampilan yang seperti ini. orang dengan postur seperti ini, tampan, elok, elok, gagah, cocok jadi pemimpin. Biasakan orang terpengaruh pada kesan pertama. Bayangkan kalau Saul ini orangnya kecil, tidak rupawan, mungkin orang kurang tertarik, tetapi Saul ini ternyata elok rupanya, tinggi, gagah, dan orang menjadi tertarik. Dan tidak hanya itu, ternyata Saul ini juga orang yang rendah hati. Oleh karena ketika dia dicari, Saul tidak ada. Orang-orang mencari Saul, dan kemudian Saul ketemu, dia sedang bersembunyi di antara tumpukan barang-barang. Saul merasa kecil, merasa tidak pantas. Tetapi pada akhirnya, toh, dialah yang diurapi oleh Samuel menjadi raja. Yaitu raja yang pertama dari Israel ini. Nah, saudara, dari sudut pandang manusia, ini adalah sebuah permulaan yang baik. Bisa diharapkan, akan ada kisah sukses seterusnya. Tetapi, bagaimana pandangan Tuhan? Nanti kita akan melihatnya. Pada awal-awal, Saul pemerintah, dia memang tampil gagah berani. Dia dengan gagah berani berperang melawan Amun, dan oleh karena itu, rakyat makin suka, makin senang, makin tertarik dan memujanya. Tetapi seiring dengan kemenangan-kemenangan itu, Saul menjadi berubah karakternya. Dia berubah menjadi sombong, tidak sabaran, memuruntak, dan juga ingin membunuh, baik membunuh Daud, maupun membunuh Yonatan Kelak, dan segera ia berubah menjadi orang yang kerdil dan menyedihkan. Selanjutnya, Alkitab mengatakan, ada tiga kisah ketidaktaatan Saul. Yang pertama itu, ketika berada di Gilgal. Kita bisa membacanya dalam 1 Samuel, fasen ke-13. Saat itu, orang Filistin berkemah di Gilgal, dan akan menyerang bangsa Israel. Memang Filistin ini ada sebuah bangsa yang suka usil, yang suka mengganggu Israel, dan tidak mau hidup berdamai dengan Israel. Dan kali ini, mereka sudah menyiapkan pasukannya, dan bersiap-siap untuk menyerang bangsa Israel. Nah, Samuel menyuruh Saul untuk berangkat ke Gilgal lebih dahulu, tetapi ia harus menunggu tujuh hari di sana. Pada hari ketujuh, Samuel akan datang, kemudian mempersemen korban kepada Tuhan, dan baru Samuel akan mengatakan, apa yang perlu dilakukan oleh Saul. Jadi, diminta kesabarannya untuk Saul menunggu kedatangan Samuel. Namun, hari pertama, kedua, ketiga, Samuel tidak nampak batang hidupnya. Sementara itu, rakyat dan para prajurit sudah mulai gelisah. Sampai hari ketujuh, Samuel juga belum tampak datang. dan prajurit sudah mulai berhamburan, rakyat juga sudah mulai panik. Lalu, apa yang dilakukan oleh Saul? Saul dengan nekat menyuruh orang untuk membawa alat-alat persembahan itu, dan kemudian dia melakukan persembahan korban sendiri, tanpa menunggu kedatangan Samuel. pada pikirnya ini tindakan yang baik, karena Samuel toh tidak kunjung datang, biar dia saja yang melakukan. Baru saja dia selesai pelakon persemen korban, Samuel datang, dan kemudian Samuel menegurnya. Saul memberikan alasan, karena engkau tidak datang-datang juga, sedangkan rakyat sudah mulai lari kucar kacir, maka aku memberanikan diri untuk melakukan persembahan korban ini. Ada kesalahan Saul yang fatal di sini. Sebagai seorang raja, Saul tidak berhak untuk melakukan persembahan korban. Itu bukan tugasnya. raja bisa mempersipi korban, tetapi untuk dirinya sendiri, tidak demi dan atas nama bangsa atau komunitas. Mempersipi korban adalah tugas seorang imam. Kesalahan kedua adalah Samuel yang harus memberikan keputusan. Kapan dan bagaimana Saul harus berbuat? Kapan dan bagaimana Saul harus berperang? Dan kegeliran ketiga adalah Saul ini lebih percaya kepada pikiran sendiri daripada mentaati kata Samuel, mentaati kata-kata Tuhan. Dia lebih mengandalkan pikirannya sendiri. Nah, ketika akhirnya Israel berperang melawan melawan Filistin, Yonatan anaknya yang maju berperang, dan karena keberanian Yonatan dan bujangnya, maka Israel bisa menang perang. Dan di situ Saul merasa di atas angin, lalu dia merasa sombong. Dia ingin menumpas Filistin sampai tumpas. Dan oleh karena itu dia berpesan kepada rakyatnya, sebelum matahari terbenam, tidak boleh ada orang yang makan sesuatu pun. Terkutuklah orang yang melanggar pesan ini. Nah, Yonatan tidak tahu bahwa ada pesan yang seperti itu. Dan ketika dia melihat ada madu yang meleleh ke tanah, dia mengambil, mencicipinya, dan kemudian dia menjadi segar lagi. para prajuritnya mengatakan, ayahmu sudah memberikan pesan, terkutuklah orang yang sebelum matahari terbenam memakan sesuatu. Yonatan menilai tindakan ayahnya ini tidak bisa sana. Bukankah para prajurit juga kelelahan? Mereka lapar. Dan Yonatan berkata, lihatlah, dengan makan madu ini aku menjadi segar kembali. Mengapa ayahku bertindak ceroboh seperti itu? Tetapi Saul tetap saja Yonatan harus mati karena melanggar sumpah atau melanggar pesan dari Saul itu. Untung para prajuritnya itu memilah Yonatan. Bukankah karena dia ya Raja, kita bisa menang perang? mengapakah Yonatan harus mati? Akhirnya Saul tidak jadi membunuh anaknya. Kita melihat di sini bahwa Saul menjadi orang yang kurang akal. Tindakan yang sungguh-sungguh nekat dan tidak bisa sana. Demi memenuhi ambisi pribadi, Saul pegang. Hampir-hampir saja ia membunuh anaknya sendiri. Itu kesalahan yang kedua. Dan yang ketiga yaitu ketika Israel berperang melawan Amalek. Tuhan memerintahkan kepada Saul agar supaya semua orang Amalek ditumpas. Bahkan bukan hanya orang-orangnya tetapi juga ternak dan binatang-binatangnya juga semuanya harus ditumpas. Namun apa yang dilakukan oleh Saul ternyata Saul itu menangkap agar Raja Amalek dan tidak membunuhnya. Dijadikannya tawanan perang. Barangkali saja agar ini akan diarak keliling kota dipermelukan dan supaya orang Israel itu merasa senang kepada Saul dan oleh karenanya agar tidak dibunuh hanya ditangkap saja. Demikian juga dengan ternak-ternak yang gemuk-gemuk yang tambun-tambun juga tidak ditumpas tetapi diambil oleh Saul. Ketika Samuel datang dan bertanya kepada Saul apakah Saul sudah melakukan semua perintah Samuel untuk menumpas semuanya Saul mengatakan sudah tapi kemudian Samuel mendengarkan ada suara-suara ternak dan dia bertanya kepada Saul lalu itu bunyi apa? Kok ada bunyi ternak-tenak? Nah ditanya seperti itu Saul ini mencari-cari alasan rasionalisasi dia mengatakan semuanya sudah ditumpas hanya memang ternak-ternak yang gemuk-gemuk yang tambun-tambun itu tidak ditumpas karena besok akan dipersebahkan menjadi korban bakaran korban semelian kepada Tuhan sayangkan kalau harus ditumpas begitu saja inilah alasan yang dikemukakan oleh Saul dia mencari pemenaran atas tindakannya yang sebetulnya pelanggar perintah dari Samuel tadi dia berpikir bahwa apa yang diperbuatnya itu baik dan bisa dimengerti tetapi Samuel dengan sedih mengatakan kepada Saul apakah Tuhan itu senang dengan korban-korban pakaran korban-korban sembelian lebih daripada mendengarkan pihak bukankah ketaatan yang diminta dan bukan persembahan-persembahan itu akhirnya melalui Samuel Tuhan berkata aku telah menolak Saul menjadi raja tidak lagi dia akan memerintah Israel sampai disini kisah Saul menjadi menyedihkan dia berubah menjadi orang yang sombong dari orang yang rendah hati menjadi orang yang tidak mau tunduk menekan nasihat dia lebih memilih pikirannya sendiri daripada percaya dan taat kepada Tuhan nah surah kalian ada beberapa hal pelajaran yang penting dari sosok Saul ini yang semoga bisa menjadi paham renungan kita semua dan kita bisa belajar untuk berhati-hati supaya tidak mengulang kesalahan yang sama yang pertama kita bisa belajar tentang kehidupan ini ada beberapa macam orang yang bisa kita temui yaitu ada orang yang memulai kehidupannya dengan buruk dan akhirnya juga dengan buruk ini orang yang selama hidupnya ini sangat menyedihkan sekali tetapi ada juga orang yang memulai dengan buruk tetapi bisa mengakhirinya dengan baik dia belajar dari pengalaman hidupnya kemudian dia bertobat lalu dia menyelesaikan sisa hidupnya itu dengan baik dan akhirnya dia bisa mengakhiri dengan baik ada juga orang yang dari ketiga yaitu orang yang memulai dengan baik tetapi berakhir dengan buruk Saul bisa digolongkan termasuk orang ini dia mulai dengan baik tetapi dia berakhir dengan buruk dan tentu saja yang kita inginkan adalah jenis orang yang keempat ini yaitu orang yang memulai hidupnya dengan baik dan juga mengakhiri hidupnya dengan baik pula nah oleh karena itu kita perlu belajar untuk konsisten dalam kehidupan ini untuk bertahan menghadapi banyak tantangan dan godaan yang akan menghancurkan kehidupan kita awal yang baik tentu baik tetapi akhir yang baik itu lebih baik daripada sekedar awal yang baik yang kedua ketika kita melihat orang lain mungkin kita perlu hati-hati dan tidak terlalu cepat kagum ataupun memuji kalau kita melihat ada orang yang sukses pada awal-awal kariernya maju pesat sukses berhasil terkenal kisah ini mengajar pada kita untuk kita bersabar menantikan sampai akhir hidup orang itu ada ungkapan mengatakan orang akan dinilai baik atau tidak baik dinilai dengan tepat ketika paku sudah menancap pada peti matinya dan benar memang waktu bisa mengubah seseorang orang yang tadinya menarik menyenangkan bisa saja menjadi orang yang hidupnya itu malah mengecewakan menyusahkan melakukan banyak hal yang merugikan orang lain dan sebagainya ketiga kita juga bisa belajar bahwa kadang-kadang Tuhan membiarkan orang untuk berjalan sendiri mengambil keputusan yang salah agar supaya orang sadar akan kesalahannya dan belajar untuk memperbaikinya kita juga tahu bahwa Adam menawa juga dibiarkan untuk berbuat salah karena Tuhan menghargai manusia sebagai manusia utuh yang bebas ketaatan yang diminta adalah ketaatan yang bertanggung jawab bukan ketaatan yang dilakukan dengan terpaksa itu oleh karena itu kita perlu bisa sana jangan sampai kita harus mengambil keputusan dan langkah hidup yang salah kita bisa belajar dari kesalahan tetapi harus dengan akibat yang tidak menyenangkan akibat yang baik dan berat yang keempat kita juga bisa belajar bahwa yang namanya ketaatan itu penting kalau kita berbuat kesalahan jangan kita mencari pembenaran atau rasionalisasi seperti Saul ketika membiarkan agak tidak dibunuh dan ketika dia itu menyimpan perampas ternak-ternak yang tambun tindakan yang salah tidak perlu dicari alasan untuk pembenaran tetapi perlu diakui oleh karena itu ketaatan menjadi hal yang penting agar supaya kita tidak melakukan kesalahan berikut kita juga disadarkan bahwa hidup ini hanya satu kali saja tidak bisa diulang dan oleh karena itu setiap saat dalam kehidupan perlu dipergunakan dengan baik jangan sampai kita mengambil langkah yang salah dan hidup yang saya sudah kali ini terbatas sekali kita tidak akan hidup selama-lamanya sekali waktu kita harus mengakhiri kehidupan kita ini nah penting sekali lagi ada konsistensi taat setia sampai akhir sebagaimana yang kita tahu ini juga diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri bukan walaupun hidupnya tidak mudah tetapi Tuhan Yesus selalu taat sampai akhir dan dia menyelesaikan kehidupannya dengan baik dia memulai dengan baik dan bisa berakhir dengan baik dan itu juga harapan kita semua nah ada beberapa panduan kita untuk berdisruksi nanti yang pertama adalah apakah kita pernah sebagai orang Kristen juga ingin hidup seperti bangsa-bangsa lain seperti orang-orang dunia di sekitar kita mengapa berikan contoh pengalaman hidup kita kalau kita pernah melakukannya dan yang kedua pernahkah kita ini tidak mentaati Tuhan dalam hal apa apa yang kita dapatkan dengan cara hidup seperti itu yaitu dengan mengikuti jalan pikiran kita sendiri nah kita bisa sharing dengan orang-orang di sekitar kita untuk saling menolong supaya kita ini bisa makin benar hidup di hadapan Tuhan dan menjadi berkat selamat berdisruksi Tuhan memberkati kita semua terima kasih Terima kasih.